Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi di youtube channel percuma bersama aku Salam Nah sejati-jati apa kabar semua hari ini Semoga hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan ya bagi kalian sakit Semoga ada akan penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan Yang abadi Dan terima kasih juga aku ucapkan pada kalian semuanya Sudah menonton dan mengklik video ini Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini Dan membuat sahalan lebih bersemangat lagi Nah jadi di video kali ini kita akan coba react Sesuai dengan judul yang kalian lihat Yang berjudul Ternyata Raja-Raja Melayu Nusantara adalah keturunan dari Jukarnaim Jalanan Jadi ini dari channel pegawai jalanan Ini adalah salah satu sahabat aku juga Yang dulu gue pernah ikut Grup whatsapp Tentang sebuah Youtuber Apa? Youtuber Sumatera gitu Nah jadi Kita lihat Coba lihat di dalam deskripsinya Nusantara begitu luas dan mengandung cerita sejarah yang tidak sedikit Sangat kaya ragamnya Dalam video ini dijelaskan siapa Mojang Raja-Raja Melayu di Nusantara ini Nusantara adalah wilayah dari Semananjung Malaya Kepulauan di Indonesia dan Filipina Pewaris terluas wilayah Nusantara ini adalah negara kita tercinta yaitu Indonesia Agar tidak penasaran langsung saja tonton videonya Oke jadi sebelum kita react videonya bareng-bareng Sebelum kita tonton videonya bareng-bareng Jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Untuk membuat sahabat lebih bersemangat lagi Agar update setiap hari Insya Allah ya Nah seperti biasa kita itu mundur 3, 2, 1 mulai boom Jadi kita mau belajar untuk mengenali keturunan Raja-Raja Melayu Nusantara gitu Jadi aku juga gak tahu ya Bagaimana silsilahnya itu bagaimana gitu Kita diam dulu karena ini sebuah ilmu gitu ya Di upload tanggal 7 Februari 2019 Jadi menurut aku video ini adalah amat yang Sebuah sejarah atau sebuah ilmu yang harus kita ketahui gitu Asal usul Raja-Raja Melayu Nusantara Pegawai Jalanan Jangan lupa juga ya subscribe Jangan lupa juga ya subscribe Kerajaan Melayu atau dalam bahasa Cina Ditulis Pegawai Jalanan Merupakan sebuah nama kerajaan yang berada di pulau Sumatra Diasaskan pada abad ke-7 yang berpusat di Minanga Atau sekarang yang dikenal dengan Minangkabau Pada abad ke-13 yang berpusat di Dharmashraya Dan di awal abad ke-15 berpusat di Pagaruyung Kerajaan ini berada di pulau Suarna Bumi Yang oleh para pendatang disebut sebagai pulau emas Dan pada awalnya mempunyai kemampuan dalam mengawal perdagangan di Selat Malaka Sebelum direbut oleh kerajaan Sriwijaya pada tahun 682 Masehi Penggunaan kata Melayu telah dikenal sekitar tahun 100-150 Masehi Seperti yang tersebut dalam buku geografik sintaksis Karya Petelomi yang menyebutkan Maliu Kolon Dan kemudian dalam kitab Hindu Purana pada zaman keutama Buddha Terdapat istilah Malaya Dwipa Yang bermaksud tanah yang dikelilingi air Perlu kita ketahui bersama Bahwa sebelum kedatangan Islam Raja-raja Melayu mengamalkan agama Hindu Buddha dan animisme Sudah tentu budaya bahasa Sanskrit tulisan Palawa Lebih kepada pengaruh India Tapak situs berbakala ini terletak di Lembah Bujang Di selatan Alor Star, ibu kota Kedah Nama Bujang bersel dari bahasa Sanskrit Bujangga Yang berarti ular Lembah ini membentang dari gunung cerai di utara Hingga muara Sungai Muda di selatan Situs berbakala ditemukan di sekitar tepian Sungai Muda Yang merupakan bekas pusat pelabuhan Niaga Kedah Lama Sejak abad kelima Masehi Pelabuhan Kataha atau Kadaram Atau sekarang dikenal dengan Kedah Dan peradaban Lembah Bujang mempunyai hubungan perdagangan yang erat Dengan kawasan sekitarnya Seperti Cina dan India Pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan penghubung jalur perdagangan laut Antara Cina dan India Antara Cina dan India Perkembangan pelabuhan Niaga Kedah Sering dikaitkan dengan kerajaan Sriwijaya Disebutkan Sriwijaya menaklukkan Kedah dan Langkasuka Sedangkan Langkasuka adalah negara yang dahulu terletak di kawasan Thailand Selatan Dan Kedah saat ini Menurut catatan sejarah dinasti Liang Kota Langkasuka didirikan sekitar abad kedua Langkasuka juga tercatat dalam negara Kertagama Sebagai salah satu negara sahabat Majapahit Langkasuka pada awalnya berada di bawah pengaruh Funan Tahun 685 sampai dengan 689 Masehi Langkasuka menjadi bagian dari Sriwijaya Sulalatu Salatin menguraikan silsilah dari para raja di kawasan Melayu Bermula dari kedatangan Sang Sapurba Keturunan Iskandar Zulkarnain Kemudian Sang Sapurba menjadi maharaja di raja di Minangkabau Dan dari tokoh ini raja-raja di kawasan Melayu diturunkan Selanjutnya terdapat kisah salah seorang putra Sang Sapurba Dari perkawinannya dengan Wan Sundaria Putri Demang Lebar Daun penguasa Palembang Yang bernama Sang Nila Utama Bergelar Sri Tri Buwana Mendirikan Singapura dan putranya yang lain Sang Mutiara disebutkan menjadi raja di Tanjung Pura Sementara gelar Sang Nila Utama tersebut Mirip dengan gelar Sri Matri Buwana Raja Mauli Warma Dewa dalam prasesti Padang Rojo Yang bertarik Bukit 1286 Merupakan maharaja di bumi Melayu Yang mendapatkan kiriman hadiah arca Amogapasa Dari kertanegara maharaja diraja Singasari Kemudian pada tahun 1347 Aditya Warman menambah pahatan aksara Pada bagian belakang arca Amogapasa tersebut Dan menyebutkan Memulihkan kerajaan sebelumnya Kemudian dinamainya Malayapura Serta ia sendiri menyandang gelar maharaja diraja Menurut kitab suralatus halatin Bukit Seguntang merupakan tempat datangnya Sang Sapurba Keturunan Iskandar Julkarnain Yang kemudian hari menurunkan raja-raja Melayu Di Sumatera, Kalimantan Barat Dan semenanjung Malaya Bukit Seguntang diibaratkan sebagai potongan Gunung Mahameru Dalam kepercayaan Hindu-Buddha Dan dianggap suci karena merupakan cikal bakal Orang-orang Melayu Rajaya memerintah di Malaka dikatakan sebagai Keturunan Sang Sapurba Bukit Seguntang terletak di bagian barat Kota Palembang Dan berjarak sekitar 3 km Di sebelah barat Laut Karanganyar Bukit Seguntang juga dikenal dan dipercaya Sebagai kompleks pemakeman raja-raja Melayu Dari materinya sudah dipaparkan Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa Raja-raja Melayu di Nusantara ini Merupakan keturunan dari Iskandar Julkarnain Iskandar Julkarnain Jika kalian suka dengan video ini Silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain Terima kasih sudah menonton Nah jadi video residen kita sudah selesai Jadi durasinya itu sekitar 5 menit 49 detik Yaitu dari channel pegawai jalanan ini Channelnya bagus banget sih menurut aku Karena memperjelas sebuah sejarah Atau cara penyampaiannya juga mudah dipahami gitu ya Jangan lupa juga subscribe geng Jadi bagi teman-teman semuanya silahkan komentar di bawah Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya Tentang kerajaan-kerajaan Melayu gitu ya Jadi adakah sependapat dengan aku Jadi aku berpikir seperti ini geng Jadi benarkah Atau hanya sebagian saja Kerajaan-kerajaan Melayu Keturun dari Jokarnain Dan aku betul-betul gak tahu bagaimana kebenarannya Yang namanya juga gue sebagai Untuk memperluas dan mengembangkan video-video yang kalian minati Yang kalian suruh untuk gue react gitu kan Setidaknya gue bisa membantu Memperluas sebuah video inggar Dilihat semua orang Ya khususnya Dilihat oleh dunia gitu ya Jadi bagi teman-teman yang paham Bagaimana kebenarannya Apakah benar Keturunan-keturunan Melayu Kerajaan-kerajaan itu tersebut adalah Keturunan dari Jokarnain Jadi silahkan teman-teman komentar di bawah Bagaimana tanggapan teman-teman Apakah memang benar Semua keturunan Melayu Nusantara Keturunan dari Jokarnain Atau memang hanya sebagiannya saja So jadi sampai disini dulu video reaction ini Lebih dan kurang salam minta maaf Jadi jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like Jika kalian tidak suka Kalian bisa dislike juga Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat Jangan lupa juga Like, comment, subscribe Share video ini ke media-media sosial Kalian sebanyak-banyaknya Jangan lupa juga nih Follow instagram salam di bawah Disana kita bisa saling kenal Dan bisa saling tukar pikiran Dan kalian bisa langsung DM Di instagram aku Mau reaction video apalagi geng Nah jadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax